Intro Salam balam kabum, yaksikan lensa Indonesia update, saya Rina Marisa. Kebakaran lahada terjadi di kawasan Delta, Argentina mempengaruhi salah satu ekosistem pengairan terbesar di Amerika Selatan, yaitu Sungai Parana. Menteri lingkungan hidup dan pembangunan Argentina menduga kebakaran tersebut segaja dilakukan oleh para pemilik lahan ternak sekitar. Tak pernah terbayangkan, Sungai Parana yang terletak di kawasan Delta, Argentina bisa mencapai titik volume air teredah ya. Sungai yang menjadi ekosistem pengairan terbesar dan terpenting di Amerika Selatan ini terkena imbas kebakaran hebat di lahan sekitar. Padahal sebelum terjadinya kebakaran, volume air di sungai ini pun cenderung sedikit akibat musim kemarau. Y a medida que se va acrescentando, va transcurriendo el tiempo, la sequía va empeorando, no tenemos la suerte de tener lluvia, de que el río retome su caudal normal, y cada vez la situación va empeorando. Esa la única solución, la única salida es la lluvia, la única bendición. Menteri lingkungan hidup dan pembangunan Argentina menduga kebakaran memang sengaja dilakukan oleh para pemilik peternakan sekitar untuk memperbaharui lahan. Peristiwa serupa juga pernah terjadi tahun 2020 lalu di mana kebakaran hebat mampu menghajarkan lahan seluas 300 ribu hektare di kawasan Delta. Kawasan Delta Sungai Parana sendiri memiliki luas sekitar 17.500 km persegi dengan jumlah penduduk yang sedikit. Saya Rida Barisa, sampai jumpa.